Puluhan mobil berbagai merek dan tahun berkompetisi dalam kontes mobil modifikasi di Surabaya. Rata-rata peserta memodifikasi hampir seluruh bagian mobil. Bahkan ada mobil tahun 90-an berharga 70 juta dengan biaya modifikasi mencapai 1 miliar rupiah. Penasaran? Berikut liputannya. Mobil-mobil yang tampil di Surabaya Black Auto Battle ini adalah mobil-mobil pemenang kompetisi serupa di berbagai kota. Di Surabaya, mereka diadu kembali untuk menentukan mobil siapa yang modifikasinya paling baik. Kategori kompetisi adalah penampil terbaik, audio terbaik, dan modifikasi terbaik. Kalau dibandingin sama tahun lalu, untuk modifikasi yang saat ini itu jauh lebih kreatif ya. Jadi maksudnya banyak teknologi-teknologi baru yang dimasukkan di dalam modifikasi mobilnya. Sebagian peserta benar-benar mengubah hampir semua bagian mobilnya. Seperti Toyota Crown 1992 yang diubah menjadi mobil Dodge yang pernah terkenal di periode 1950-an. Ada juga Daihatsu Hijet 1000 tahun 1985 yang interiornya diubah menjadi mirip sedan. Atau Mercedes McLaren MP4 12C yang meskipun harganya sudah mencapai 4,5 miliar rupiah, tetapi masih saja dimodifikasi oleh pemiliknya. Tema modifikasi lain adalah tema tentang karakter film. Contohnya adalah ini, basicnya adalah Honda Freed 2014, dan memiliknya, orang dari Tuban itu memodifikasi hampir keseluruhannya. Dari mulai sunroof, kemudian engine, eksterior, interior, wheel, audio juga dimodifikasinya, nyaris tidak meninggalkan satupun barang orisinal milik Honda Freed. Temanya adalah Transformers, dan mobil ini mewakili seperti hanya Transformers. Interiornya penuh dengan oraman-oraman Transformers, pintunya dibuka dan dilepas, serta dikendalikan oleh 14 remote control. Biayanya menurut sang pemilik agulah Rp350 juta untuk memodifikasi ini. Tetapi ini bukan satu-satunya, masih ada modifikasi ekstrim lagi yang jauh lebih mahal lagi daripada modifikasinya. Inilah modifikasi mobil Honda Genius 1994 yang harga bekasnya sebenarnya hanya Rp70 juta. Tetapi pemiliknya, seorang pengusaha asal Palembang, mengaku harga modifikasinya mencapai Rp1 miliar. Tidak ada lagi benda-benda orisinal yang tersisa di mobil ini. Semua modifikasi menggunakan merek mobil lain. Pemiliknya mengaku tidak masalah dengan harga, apalagi mobil ini, kata dia, tidak hanya untuk kompetisi saja. Biasanya mau menciptakan mobil 6 roda atau 8 roda. Cuman kan kalau mobil 6 roda atau 8 roda, itu kan susah. Basisnya susah buat dibawa jalan harian. Saya, bedanya satu, saya bilang. Kalau saya bangun mobil, buat event bisa, buat harian bisa, jalan-jalan sama anak-anak juga bisa. Menurut teknisinya, mobil ini butuh 80-an pekerjaan. Bagian termahal adalah yang tersulit, yaitu mengukir sendiri velg dan menambahkan engine chrome pada mesinnya. Juara di tiap kategori dari kompetisi di Surabaya ini nanti akan dibawa untuk mengikuti kompetisi serupa tingkat Asia Pasifik pada tahun depan. Umar, Surabaya.